Jangan kita menolak maksud Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita Dan kalau kita menolaknya, maka yang rugi adalah kita Program Tuhan akan jalan terus, tapi yang rugi adalah kita Jangan kita berpikir bahwa Tuhan butuh saya Orang Israel seringkali punya pemikiran yang salah, Tuhan butuh mereka Sehingga dengan sombong mereka berkata, kami kan anak Abraham Kalau Tuhan bunuh kami, Abraham gak punya anak, janji Tuhan gagal loh Ngancam Tuhan Sampai Yohanes Mbaptis bilang, kamu gak tau Tuhan bisa bikin anak buat Abraham dari batu Ngancam Tuhan Tuhan, kalau gak ada kami, kamu gak punya umat loh Tuhan Banyak orang aneh gitu, sehingga ada ateis yang menyerang bilang Tuhannya kok perlu dikasih persembahan, Tuhannya kok perlu dilayani Itu semua adalah demi kita sendiri, bukan demi Tuhan Program Tuhan akan jalan terus, kita mau ikut atau tidak mau ikut Tapi efeknya akan ke kita Tuhan akan jalan terus, kita mau ikut atau tidak mau ikut atau tidak bisa Tuhan akan jalan terus, kita mau ikut atau tidak mau ikut tai